Halo salam ketemu lagi di channel wagista tutorial tak bosan-bosan terus untuk berkarya ya untuk membikin style karena memang style itu penting dan sebagai moda untuk para player ya khususnya untuk keyboardis untuk para musisi hajatan ya penting sekali untuk style makanya ya jangan bosen-bosen dan jangan harus terus mengkoneksi lagu-lagu permintaan masyarakat ya teman-teman Oke kali ini saya akan bahas tutorial bikin lagu runtah ya itu lagu Sunda yang lagi tira di tiktoknya makanya kita akan bikin lagunya nih ya teman-teman harus paham dulu sebelum bikin ya harus tahu polanya gitu kan nah disini saya udah contohkan saya udah dengar lagu aslinya seperti gimana intronya ya dari di dalam intro lagu runtah itu seperti ini ya teman-teman dasarnya itu seperti ini nah segitu teman-teman ya langsung kita masuk ke style creator Oke untuk bikin lagu runtah masuk di sini saya akan menyimpan intronya di ending satu karena mungkin kebiasaan saya ya teman-teman mungkin setiap orang-orang beda-beda ada yang di intro satu di intro dua terserah itu ya kalau saya biasanya menyimpan intro awal itu di ending satu nah ya seperti biasa kita akan panjangkan dulu bar nya ya di sini masuk basic nanti dipanjang dulu patternnya sampai maksima 32 bar ya ini udah habis ya memang maksimal di 32 bar ya oke dikomplit sekarang eh menggunakan voice piece ini dulu ya teman-teman di cari disini ada piece canto nah gitu ya langsung temponya disini saya akan kasih tempo 115 teman-teman oke langsung saja di ya siap start ini sing start tu wa tu wa japan nah gitu teman-teman berarti sampai tadi saya hitung sampai bar nya tuh 9 teman-teman ya 9 bar nanti kita potong 9 bar ya di sini akan potong 9 bar ya di sini akan potong 9 bar 9 bar nah gini ya exit langsung jangan lupa di kuantis dulu ya di kuantis dulu nah kuantis disini set langsung ya sekarang masuk mengisi bass saya akan si suara bass disini menggunakan bass kita akan kasih volume nya ya siap 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 oke lanjut tu wa ga pa eh sorry tu wa ga pa eh sorry 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 bo ya tu wa ga pa Sorry teman-teman Belepotan ya Malang lagi ya Ya waga Nah sip Di quantize seperti biasa Nah di quantize dulu Ya tadi ada yang kurang nih Nah sip Ya Nah teman-teman setelah seperti ini Setiap ada perubahan bikin setelah ya Jangan lupa selalu untuk di-shape ya Di-shape Jadi biar takutnya pas tengah-tengah udah banyak Lampunya mati Listriknya padam kan kasihan Nah disini udah disimpan Runtah di F minor ya Iya Ya sip Langsung sekarang Pakai suara piano Nah ini ya Nah ini Saya ambil dari Untuk A ya Eh dari main A ya Oke lanjut Tua Gapat Tua Gapat Tua Gapat Oke langsung Tua Gapat Langsung 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 Saya menggunakan otak no aja biar enak Nah ini, Tua Gapar. Nah, gitu kan. Siap. Langsung di-shape, seperti biasa di-quantize dulu, execute, langsung di-shape, ya. Tadam, beres. Sekarang, isi drum, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dabang Haji, ya. Nah, ini kan. Oke, langsung. Siap. Tua Gapar. Nah, siap. Di-quantize. Langsung di-shape. Biasakan, teman-teman, kalau sudah ada perubahan style, Biasakan di-shape karena takutnya nanti pas tengah-tengah lempunya mati. Lisiknya mati, kan. Sayang kalau teman-teman bikin dari awal lagi. Makanya biasakan step by step langsung di-shape, di-shape, di-shape. Tua Gapar. Eh, sorry, 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 sorry. Teng, teng, teng. Tak, 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 tak. Oke, saya lupa lagi, sorry, teman-teman. Apa lagi, ya? Diulang, diulang, diulang. Nah, cara mengulangnya bisa di-gini. Nih, misalkan teman-teman sudah masuk. Tadi kan sudah di-shape. Kalau misalkan salah, tinggal masuk ke assembly. Nanti endingnya yang ruta, yang drum 1, yang PH1, yang RHY1 ini. Tinggal di-gini, teman-teman. Nah, jadi kembali ke setelan yang sudah kita set tadi. Ketika salah, kita tidak akan mengulang dari awal lagi. Oke. Langsung saja lagi. Selamat menikmati. Nah, kita kan langsung di-shape, teman-teman. Iya. Tinggal sekarang pakai cymbal, ya. Yang akhir-akhir endingnya suka. Akhirnya begitu bawah suksong, kadang-kadang tereng-dong-deng-dong-deng-dong-deng-dong-deng-deng-tak. Des. Nah, desnya itu harus dipakai, teman-teman. Itu caranya masuk ke step. Posisi di track drum, ya. Masuk ke step. Pokoknya, cara saya, teman-teman bisa dicontek saja, ya. Nanti di sini, ambil yang ujung bar. Ini kan ujung barnya 9 bar. Berarti di ujung ini, kita di-insert, ya. Terus, ininya, empatnya di sampai posisi seperti ini. Ya, diputar aja langsung, gitu kan. Loh. Nah, begini lagi. Terus di-copy. Nah, gitu. Bisa di-insert lagi. Nah, ini diganti note-nya, ya. Ini kan note F2 ini, Tom, ya. Nah, saya akan diganti dengan suara kick. Nah, ini di-insert sama simbal. Nah, gitu, teman-teman. Siap, langsung di-shape aja, ya. Oke, di-shape, di-shape. Kembali lagi ke menu track, pencet dengan tab edit. Hmm, gini. Masih ada kurang, nih. Sebetulnya, nih. Sebetulnya, nih, udah. Udah, udah, udah. Sesuai, ya. Sesuai dengan notasi, intro, lagu. Cuman, lebih, biar-biar enak. Kita kasih pad aja, teman-teman. Biar lebih, mengisi suaranya, gitu kan. Jadi, saya akan mencoba dengan voice pad. Ini, ya. V-V-Soft, ya. V-V-Soft, ya. Nah, siap, tua, gapat. Sip, mantap, ya. Udah beres, kayaknya ini seperti ini. Udah cukup, teman-teman. Yang terakhir, setelah seperti ini, terakhir di mastering, yaitu. Nah, disini sangat penting sekali, teman-teman. Karena chord dialago ini di F minor, Maka, kita, semuanya, channel ini, channel bass, piano, pen sama, ini, PHR1, ya. Atau string. Semuanya harus di ke F minor, kan, teman-teman. Jadi, contoh seperti ini, ya. Kita tekan tombol bass-nya. Nah, nanti kita set ke F minor, ya. Ya. High key-nya, kalau boleh, saya suka menggunakan, G, ya. Terserah itu, teman-teman. Enaknya gimana. Kalau saya, sih, di G aja, rekomendasi. Terus, tekan lagi. Chon piano-nya masuk ke F minor, ya. F minor. Ini juga sama, pad-nya ke F minor, teman-teman, ya. Terus, ke, ini juga sama ke F minor, ya. F minor dulu. E, A minor, F minor. Salahnya, salahnya. Oh, salahnya, sorry. Oke, teman-teman, semua udah beres. F minor. Nah, itu yang terakhir. Yang kedua, itu yang pertama. Yang terakhir, ada lagi. Satu kali lagi, step lagi, ya. Ada satu step lagi, ada satu tahapan lagi. Yang terakhir adalah, mixing mastering-nya, ya, teman-teman. Jadi, bass-nya biar enak, dibalancing dulu, kan. Biar seimbang. Nah, di sini, saya meng... Biasanya, setting bass-nya itu di volume bass di volume 70, ya. Itu kalau kebiasaan saya. Mungkin, teman-teman, bisa 80, bisa 90, terus tergantung selera, ya. Tiano sudah. Pad-nya di sini, saya akan set di volume... 40 aja, kayaknya. Coba dulu. Nah, sip lah. Aman, ya. Ini sudah masuk di... Ini string bisa di status 20, ya. Oke, aman. Sudah beres, teman-teman. Mari kita akan coba. Kita save dulu, ya. Save dulu lagu rumpah ini. Kita akan keluar ke menu utama. Nah, ini betul utama. Kita akan play lagu yang telah kita bikin tadi. Code-nya di F minor, teman-teman, ya. Yo. Sorry. Kendangnya belum dihapus. Saya hapus dulu, ya. Sorry, sorry, sorry. Sorry. Nah, ini ya. Kendangnya belum dihapus, teman-teman. Sorry, sorry. Saya hapus dulu. Nah, untuk lebih jelas, nanti ada... Saya sudah bahas di video sebelumnya. Nanti kalau untuk... Ini saya terlalu cepat membahasnya. Tapi ada konten yang sebelumnya sudah saya bahas secara tertentu, ya, teman-teman, ya. Nanti, teman-teman, tinggal cek aja di deskripsi, ada. Tinggal klik aja untuk lebih jelasnya. Nah, ini ya. Kurang masuk, teman-teman. Saya akan masukin dulu... Eh, sorry. Ini. Iya, sorry. Ini salah. Masuk ke Ending. Ending. Nanti di sini ada... Oh, ini ya. Ah, siap. Oke. Sudah di... Save. Save, save. Oke. Langsung saja kita akan coba di F minor. Nah, akhirnya teman-teman. Ya, pokoknya, stay terus di channel Wagista Tutorial. Nanti akan banyak lagi video-video menarik. Video-video insya Allah bermanfaat. Pokoknya, salam sehat selalu. Salam musisi. Salam tut hitam putih. Wassalam. Sub indo by broth3rmax